Rekonstruksi kasus Angelin digelar langsung di TKP, rumah tersangka MM, di Jalan Sedap Malam 26, Sanur, Bali. Dua tersangka dihadirkan langsung oleh penyidik, Rifai Pemoni akan melaporkan langsung dari Denpasar, Bali. Rifai, bagaimana jalannya rekonstruksi pembunuhan Angelin? Elvita, meski hingga kini para penyidik dari Polda, Bali dan juga sejumlah tersangka serta saksi telah dihadirkan dan masuk ke rumah atau TKP yang berada di Jalan Sedap Malam nomor 26, Sanur, Bali. Namun informasi yang kami kumpulkan, baik dari petugas yang berada di bagian depan dan menjaga secara ketat keberadaan dari TKP, kemudian juga kuasa hukum dari Agusta, yaitu Hotman Paris Utapia yang menyatakan bahwa kurang lebih 30 menit yang lalu menyatakan bahwa hingga saat ini belum dilakukan tahapan rekonstruksi yang direncanakan oleh penyidik dari Polda, Bali. Namun baru saja kami melihat bahwa ada kuasa hukum atau tim kuasa hukum dari Margaret Megawe yang telah dihadirkan karena sebelumnya Margaret Megawe sempat menyatakan bahwa tidak ingin melakukan rekonstruksi tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya Hotman Sitompul. Namun kami tidak melihat kehadiran Hotman Sitompul, hanya timnya yang berjumlah tiga orang, diantaranya adalah Aldres Napitupulu, Jeffrey Kam, dan juga Dion yang hadir bersama dengan sejumlah tim lainnya untuk masuk ke dalam. Namun hingga saat ini untuk tahap awal dari rekonstruksi masih belum dimulai. Sementara kehadiran dari dua tersangka ini datang bersamaan, di mana tersangka Margaret Megawe datang bersama dengan tersangka Agustai. Keduanya dibawa oleh pihak penyidik dari Polda Bali menggunakan dua unit mobil milik kepolisian. Margaret Megawe didatangkan menggunakan satu unit mobil security barrier, sementara Agustai datang dengan satu unit mobil barakuda. Dari tahapan rekonstruksi yang dilakukan hari ini, diharapkan pihak kepolisian dapat mengungkap motif dari pembunuhan yang diduga kuat sebagai pembunuhan berancana dilakukan terhadap Angeline Bocah Perempuan berusia delapan tahun yang sebelumnya sempat dikabarkan hilang selama dua minggu, lamanya sejak tanggal 16 Mei 2015. Namun akhirnya faktanya ditemukan tewas terkubur di bagian belakang rumah di TKP Jalan Sedap Malam nomor 26 Sanur Bali pada tanggal 10 Juni 2015. Rekonstruksi berlancung secara tertutup. Kami akan terus mengumpulkan sejumlah informasi dikarenakan hingga saat ini rekonstruksi masih belum dimulai. Kembali ke Jakarta, Elvita. Ya baik, Rifai, Pak Muni, terima kasih untuk laporan.